Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menulis esai. Nah, apa tahapan yang harus dikerjakan dalam menulis esai? Esai Struktur esai seperti apa ya? Lalu bagaimana menyusunnya? Nah, ketika kita mau menulis sesuatu, esai, karya tulis ini ya, skripsi, tesis, makalah. Yang pertama kali kita harus tahu strukturnya seperti apa. Karya tulis ini seperti apa, tesis seperti apa, makalah seperti apa. Nah, kita mengingat kembali tentang struktur esai. Esai memiliki struktur pendahuluan, tubuh, simpulan, atau penutup. Tiga hal ini harus ada dalam sebuah esai. Karena esai adalah opini yang bersifat ilmiah. Berarti, bila dia opini, harus ada simpulannya. Harus ada pendahuluannya. Tanpa pendahuluan, orang tidak akan tahu sebenarnya Anda ingin menulis apa. Tanpa ada simpulan, orang tidak tahu apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan lewat tulisan Anda. Nah, baik. Langkah pertama dalam menulis esai. Yang pertama adalah memilih topik. Dalam memilih topik, kita harus tahu tipe naskah apa yang akan ditulis. Tipe esai apa yang akan kita tulis. Bila hanya tinjauan umum, ya sudah, kerjakan saja topik Anda. Tetapi, bila akan menulis sebuah esai yang lebih spesifik, maka Anda harus mempelajari terlebih dahulu dan kemudian melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih topik. Hal pertama adalah mempersempit topik. Bila topik ini sudah ditentukan, maka langkah ini dilewati. Langsung ke langkah berikutnya. Tetapi, bila belum, Anda pertama harus memilih topik. Bila terlalu umum, maka kita akan mempersempit topik tersebut. Salah satu cara mempersempit topik bisa menggunakan pohon faktor. Kita ambil contoh, topiknya adalah kekayaan laut Indonesia. Ini dianggap masih luas, karena kekayaan laut itu ada flora, ada fauna. Nah, kita berpikir maka akan memilih fauna. Fauna pun masih bermacam-macam. Ada udang, ada ikan, ada kerang. Nah, kemudian kerang itu apanya yang mau dibahas? Budidayanya atau penangkapannya? Sampai sini, ini sudah spesifik, sudah sempit. Maka kita akan mendapatkan topik seperti ini. Budidaya kerang mutiara. Budidaya kerang mutiara. Di mana? Tambahkanlah di Maluku. Lalu, apanya yang akan dibahas? Poin apa yang ingin dijelaskan? Bahwa budidaya kerang mutiara di Maluku membutuhkan peran serta pemerintah di dalam pengembangannya. Bila sudah dapat topik seperti ini, berikutnya yang harus kalian ingat adalah mulai membaca dan melakukan penelitian tentang topik yang akan ditulis. Baca buku, baca jurnal-jurnal, apa saja. Karena kita memerlukan pendapat-pendapat ahli untuk mendukung opini kita. Jadi, ini adalah salah satu cara selain kita mencari data, mencari fakta, juga mulai membaca. Ya, mungkin di masa pandemi seperti ini juga fakta dan data pun bisa kita peroleh melalui berita, melalui laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Oleh karena itu, mulailah membaca jurnal tentang kelautan Indonesia, mulailah membaca buku-buku tentang bagaimana budaya kerang, dan sebagainya. Kedua, tulis semua referensi yang sudah dipaca secara lengkap. Judulnya apa, penulisnya siapa, diterbitkan oleh penerbit apa, kalau itu jurnal, nama jurnalnya apa, penerbit jurnalnya lembaga apa, dan Anda mendapatkan fakta atau pendukung untuk tulisan Anda itu di halaman berapa. Bila perlu dipotokofi, misalnya, biar lupa. Ya, perhatikan juga bentuk citasi yang akan dibuat. Usahakan dalam membuat citasi itu konsisten. Berbedakan antara merangkum dan paraphrase. Kutipan langsung jelas berbeda ya, tapi upayakan juga sebisa mungkin itu menggunakan rangkuman atau paraphrase. Bagaimana membuat rangkuman atau paraphrase? Silahkan simak di video yang lainnya. Kemudian, langkah kedua setelah kita memiliki topik adalah menentukan tujuan. Apapun topik yang dipilih, harus sesuai dengan tujuannya. Tadi kan menentukan tujuan. Tujuannya itu, misalnya, apakah kita akan meyakinkan orang agar mempercayai apa yang Anda sampaikan? Apakah kita akan menjelaskan bagaimana melakukan hal-hal tertentu? Sebuah proses budidaya kerang, misalnya. Atau menjelaskan kepada pembaca tentang suatu peristiwa, seseorang, ide, tempat, dan sesuatu. Ini bisa bentuknya nanti. Nalasi atau deskripsi. Apa saja ya, tapi kalau tipe tulisan esai Anda tergantung nanti tujuannya apa sih? Maka akan menjadi tipe. Seperti Anda punya penjelasan yang mendalam tentang esai dan peran serta, tentang budidaya kerang dan peran serta pemerintah dengan di situ agak-agak mengkritik pemerintah. Berarti tipe esainya mengkritik ya. Dan kritik Anda, Anda ingin meyakinkan orang bahwa kritik Anda benar. Sehingga dengan demikian berharap pemerintah bergerak setelah membaca tulisan Anda. Nah, tentu saja ini perhatikan baik-baik. Yang ketiga, setelah kita menentukan tujuan, berikutnya adalah menyampaikan gagasan. Apa sih gagasannya? Bagaimana cara menyampaikan gagasnya? Tulis sebanyak-banyaknya hal yang memungkinkan menjadi tulisan yang sesuai dengan tujuan dan topik. Kita sudah punya tujuan. Kita sudah punya topik. Kita sudah punya tujuan. Lalu apa gagasan Anda terkait dengan topik dan tujuan? Tulis dulu. Keluarkan dulu gagasan-gagasan itu. Nah, cara menulis gagasan itu ingat tentang beberapa hal. Pertama, peristiwa yang terjadi di sekitar topik, sekitar tempatnya. Misalnya di Maluku, apa peristiwa yang terjadi? Tentang diri sendiri. Apa yang Anda ketahui? Apakah ada yang berkaitan? Pernah menjadi perbincangan? Apa yang pernah menjadi perbincangan tentang topik itu? Tentang gagasan itu? Pernah terjadi sebelumnya? Bertolak belakang? Sebaiknya terjadi. Jadi, tidak pernah terjadi. Jadi, Anda berharap sebaiknya terjadi berkaitan. Nah, tuliskan sebanyak-banyaknya dan Anda bisa menggunakan metode brainstorming. Tuliskan satu kata sebanyak-banyaknya. Contoh. Tuliskan sebanyak-banyaknya gagasan tentang merah. Tulis apa yang ada di indah Anda secara brainstorming. Tidak usah berpikir salah atau benar. Pokoknya, apa yang ada di benar Anda tentang merah? Tuliskan sebanyak-banyaknya. Bendera, daging, setan, tas, mobil, sepatu, pandemi, beras, baju, amarah, rambut, darah, api, lipstick. Nah, itu tadi yang kita peroleh tentang merah. Nah, selanjutnya, langkah keempat adalah mengevaluasi gagasan potensial. Artinya, potensial itu menukup topik dan tujuan Anda. Sesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kalau ingin menjelaskan, apakah cukup menjelaskan gagasan-gagasan tersebut? Apa semuanya terpakai gagasan-gagasan tersebut? Kemudian, ingin meyakinkan. Kalau meyakinkan, berarti harus memotivasi orang agar menjadi yakin. Cukup nggak gagasan-gagasan itu? Memadai tidak? Kalau cukup, dilanjut. Gagasan yang tidak terpakai, buang. Tapi, kalau tidak cukup, maka tambahkan lagi. Nah, dari gagasan-gagasan tadi, kita tarik garis. Ternyata, ada lipstick, tas, sepatu, mobil, baju, rambut, amarah. Ini berhubungan. Kemudian, daging, setan, api, darah, amarah. Itu berhubungan. Nah, tinggal dievaluasi. Tapi, beras, pandemi, dan bendera tidak nyambung. Bendera dengan pandemi nggak ada. Bendera dengan beras nggak ada. Kalaupun bendera, oh, karena pandemi banyak yang bening nggak? Banyak bendera kuning. Tapi, kan, topiknya merah. Nah, sekarang mana yang sesuai dengan tujuan Anda? Yang diberi garis merahkah? Atau yang bergaris hijaukah? Cukup atau tidak? Bila cukup, lanjutkan. Dan, pakailah topik atau gagasan-gagasan yang berhubungan dengan topik merah tersebut. Langkah kelima, membuat kerangka esai. Bagaimana caranya membuat kerangka esai? Tujuan dari membuat kerangka esai ini sendiri adalah meletakkan gagasan-gagasan tentang topik dalam format terorganisir. Jadi, tadi kita sudah punya sekian topik terkait merah atau terkait budidaya, kerang, dan sebagainya. Kita, gagasan itu kita letakkan mana yang ada di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Contoh, meletakkan gagasan. Jadi, gagasan yang satu, faktanya apa, informasinya, datanya apa, pendukung konkretnya apa. Gagasan kedua, sama harus ada fakta, harus ada informasi, harus ada pendukung konkret. Kemudian, gagasan. Ini kita letakkan. Ini gagasan satu, dua, tiga, sampai kalau punya sepuluh gagasan, berarti ada sepuluh gagasan. Jika Anda mencoba meyakinkan, berikan argumentasi terbaik. Jika Anda menjelaskan satu proses, tuliskan langkah-langkahnya sehingga dapat dipahami pembaca. Jangan sampai gagasannya juga lompat-lompat kalau memang menjelaskan sebuah proses, menulis esai. Tidak mungkin tiba-tiba membuat simpulan kalau Anda belum menulis esainya. Jika Anda mencoba menginformasikan sesuatu, jelaskan kategori utama dari informasi tersebut. Misalnya, Anda ingin menginformasikan tentang jumlah korban pandemi hari ini. Jangan tiba-tiba Anda menjelaskan terlebih dahulu grafik kenaikan penderita COVID-19. Tapi langsung saja, hari ini korban COVID-19 yang meninggal di Jakarta, 12 orang. Atau langsung saja, hari ini gubernur DKI terkena pandemi. Jadi langsung yang utama dulu baru, bagaimana terjadinya gubernur DKI terkena COVID-19. Bagaimana gubernur sampai tertular? Apakah dia selama ini tidak pernah tes? Dan sebagainya. Dari mana orang-orang tahu bahwa gubernur DKI terpapar COVID-19. Lalu bagaimana setelah dia terpapar dan sebagainya. Tapi informasi utama adalah tentang gubernur DKI terpapar COVID-19. Baru-baru ditambahkanlah informasi terkait hal itu. Dari mana asalnya, bagaimana dia mengisolasi diri, bagaimana dia mengerjakan tugasnya sebagai gubernur, dari mana kemudian orang tahu bahwa dia terpapar dan sebagainya. Selanjutnya adalah langkah ke-6. Setelah meletakkan gagasan dan setiap gagasan itu kita sudah punya pendukung konkretnya. Dari mana pendukung konkretnya? Karena kan kita sudah membaca berbagai jurnal, berbagai informasi, berbagai berita, dan sebagainya. Yang ke-6 adalah menulis tesis. Yang harus diingat. Tesis adalah pernyataan yang diremuskan dalam kalimat pernyataan yang memuat gagasan utama esai. Pernyataan tesis mencerminkan isi esai dan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pengarangnya. Pada video yang lain kita sudah membahas ya, bagaimana cara membuat tesis dan tesis itu apa. Contoh, bagian pertama tesis adalah menyatakan topik. Contohnya, budaya masyarakat Sunda atau korupsi di lingkungan pendidikan. Bagian kedua, menyatakan gagasan utama dari esai Anda. Memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Jadi, budaya masyarakat Sunda memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Atau korupsi di lingkungan pendidikan, memerlukan pemberantasan yang sungguh-sungguh. Dan seterusnya. Kalian sesuaikan dengan topik kalian. Langkah ketujuh adalah menulis tubuh esai. Kalian sudah punya kerangkanya, sudah punya gagasan yang diletakkan per gagasan, per tesis, per pendukung konkrit, dan sebagainya. Saya punya 10 gagasan, berarti ada 10 kerangka. Nah, tinggal sekarang menulis. Menulislah. Kalau menggambarkan, gambarkanlah sebaik-baiknya apa yang ingin kalian tulis. Langkah ini adalah langkah yang paling menyenangkan. Anda dapat menjelaskan, menggambarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan memberi argumentasi. Jadi, setiap gagasan penting yang Anda tulis pada kerangka, akan menjadi satu paragraf dalam tubuh esai Anda. Jadi, kalau saya punya 10 kerangka, 10 paragraf. Kalau tadi disantau ada 3 kerangka, berarti hanya akan jadi 3 paragraf. Mulailah dengan menuliskan ide utama Anda pada paragraf itu. Kemudian, selanjutnya adalah menuliskan pendukung atau urayan dari gagasan pendukung ide tersebut. Nah, kemudian tuliskan juga kalimat-kalimat pendukung terkait dengan gagasan utama tersebut. Dengan kalimat utama Anda. Jadi, bisa nanti isinya itu adalah memang opini atau juga pendukung opini Anda yang diperoleh dari hasil membaca referensi-referensi yang memang dibutuhkan. Perhatikan di dalam menulis esai, mulailah dengan menulis ide utama Anda dalam bentuk kalimat. Jadi, bukan dalam satu kata. Misalkan, idulnya adalah pendidikan karakter di Indonesia. Anda dapat menulis pendidikan karakter di Indonesia, memerlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kemudian, tulis dan uraikan gagasan yang mendukung ide tersebut. Namun, sisakan 4 sampai 5 baris untuk apa ya? Kalau memang di komputer, ya dikasih space saja. Nah, disisakan 4 sampai 5 baris ini untuk menambah pada setiap gagasan, untuk menambahkan perluasan dari setiap gagasan tersebut. Dan dalam memulai penulisan ini, Anda harus betul-betul berpegang kepada rangka yang sudah kalian buat. Pada setiap gagasan, tuliskan perluasan gagasan tersebut sudah ya tadi dibahas. Jangan lupa hal ini. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Gunakan kosa kata. Maaf, salah. Bukan kora kata ya. Gunakan kosa kata formal dan objektif. Karena salah satu ciri dari esai adalah dia memiliki esai akademik atau esai ilmiah. Itu adalah dia formal, dia objektif. Silahkan baca lagi tentang ciri-ciri esai. Gunakan bukti dan contoh yang efektif. Bukti dan contoh yang efektif itu, pernyataan dari para alri atau para akademisi bisa diperoleh dari buku atau jurnal. Jadi, tadi ya di awal setelah menentukan topik itu kita membaca. Kemudian, tentukan juga gaya referensi yang akan dipakai. Itu harus konsisten. Setelah menulis tubuh esai, langkah selanjutnya, langkah ke delapan adalah menulis paragraf pendahuluan. Gagasan-gagasan itu semua sudah Anda tulis. Sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menulis paragraf pendahuluan. Mulailah dengan menuliskan ide utama Anda dalam bentuk kalimat. Misalkan, idenya adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Anda dapat menulis, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan kesabaran besar dan waktu yang lama. Kemudian, tulis dan uraikan gagasan yang mendukung ide tersebut. Namun, sisakan 4-5 baris lagi kembali ya. Pada setiap gagasan, tuliskan perluasan dari gagasan tersebut. Jadi, ada ditambahkan seperti pernah dicontohkan dalam pembuatan tesis di awal-awal. Kita harus satu kalimat pendukung gagasan utama, kemudian ada perluasannya. Dilihat lagi contohnya di video-video sebelumnya. Kemudian, langkah ke sembilan adalah menulis kesimpulan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari poin-poin yang telah Anda kemukakan dan memberikan perspektif akhir kepada pembaca. Tuliskan dalam 3 atau 4 kalimat. Namun, jangan pernah menulis ulang sama persis seperti dalam tubuh esai. Kalimat kesimpulan ini menggambarkan pendapat dan perasaan Anda tentang topik yang dibahas. Anda dapat menggunakan anekdot untuk menutup esai. Anekdot itu apa? Silakan pelajari lagi untuk anekdot. Bila belum, dibuat kalimat kesimpulan saja. Langkah ke sepuluh, menentukan sentuhan akhir. Sentuhan akhir bukan berarti terakhir ya. Pertama, teliti urutan paragraf mana yang paling kuat. Letakkan paragraf terkuat pada urutan pertama dan paragraf terlemah di tengah. Namun, urutan tersebut harus masuk akal. Jangan karena mentang-mentang. Duh, paragraf ini jelek banget ya di tengah aja. Tapi nggak masuk akal. Masa? Masukkan tepung terigu. Masukkan, apa? Cuci ikat terlebih dahulu. Terus tiba-tiba langsung angkatlah ketika ikan sudah berwarna kuning. Loh. Kemudian, masukkan ikan ke dalam wajan setelah minyak panas ada di langkah berikutnya. Itu tidak logis. Jika esai Anda menjelaskan suatu proses, Anda harus bertahan pada urutan yang Anda buat. Jadi, selemah apapun paragraf yang sudah Anda buat di tubuh esai, kalau esai itu adalah esai proses, caranya adalah bukan diubah urutannya, tetapi diperbaiki tulisannya. Teliti format penulisan seperti margin, spasi, nama, tanggal, dan sebagainya. Ini berpatokan kepada Pu Ebi, entah saja. Nah, setelah poin-poin yang lemah, paragraf yang lemah diperkuat, kemudian tulisan ini belum dianggap selesai ya. Ada satu tahap terakhir lagi. Jadi, yang penting revisi dulu tulisan-tulisan yang lemah, perbaiki juga penulisan-penulisan yang masih salah. Selanjutnya adalah langkah ke sebelas. Simpanlah esai Anda sehari atau dua hari, lalu baca kembali dan perbaiki yang perlu diperbaiki. Sudah direvisi sebelumnya, tapi bila Anda membaca lagi, mungkin baru bertambah juga wawasan kita, atau juga mungkin tiba-tiba tidak sengaja membaca sebuah jurnal yang ternyata mendukung dan belum masuk, nah, itu bisa diperbaiki kembali. Ya, diperbaiki setelah diendapkan. Jadi, mengendapkan itu untuk memperbaiki esai selanjutnya. Semoga bermanfaat dan klik subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video penulisan berikutnya. Terima kasih.